Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Evelik Hasil ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, dunia, saya irat, dan salam semesta di kesempatan kali ini gue akan share cara memposisikan layar video di background video menggunakan Adobe Premiere CC Pro ya jadi 2 video, gue jadiin 1 dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya ini akan gue apply, contohnya hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya nenek buyut lu yang udah meninggal nah kurang lebih hasilnya, contohnya akan seperti ini ya nah cara membuatnya gampang disini gue udah siapin 2 video sebenernya sih bukan yang satu sih sebenernya bisa video, bisa gambar ya terserah lu disini gue pake gambar nah jadi pertama pastikan kalian udah masukin dulu video atau gambarnya yang ingin kalian edit ya kalian import seperti biasa lalu kalian drop di timeline pada Adobe Premiere CC Pro ya disini gue udah drop dan hasilnya akan seperti ini kalau belum di edit hasilnya akan seperti ini ya nah sebelum di edit hasilnya akan seperti ini dan ini akan gue pasin ini akan gue pasin ke dalam ke dalam layar laptop ya jadi kan disini backgroundnya itu layar laptop ya seakan-akan orang yang ada di gambar ini nonton video gue gitu oke, so caranya gampang setelah kalian import videonya dan gambarnya ke timeline maka hasilnya akan seperti ini selanjutnya kalian pasin dulu kalian posisikan di tengah-tengah layar backgroundnya ya nah disini gue pasin dulu ya kurang lebih akan seperti ini nah disini kita kita presisikan ya kita klik kiri tahan klik kiri tahan lalu kita presisikan kita presisikan sepresisi mungkin gitu ya biar nanti hasil editnya gitu gak terlalu susah jadi kita disini kita presisikan sepas mungkin nah boleh lah seperti ini lah ya kurang lebih seperti ini nah setelah kita posisikan sepas mungkin seperti ini di backgroundnya selanjutnya kita ke menu window nah disini window ya lalu kita klik efek atau shift plus 7 ya bukan control efek ya tapi efek doang gitu oke disini kita klik kiri efek nah maka akan muncul tab atau menu efek di sebelah kanan atas lalu kita ketik atau kita cari corner nah disini maka hasilnya akan ada corner pin ya nah disini ada corner pin selanjutnya kita klik kiri tahan klik kiri tahan lalu kita drop di bagian video yang ingin kita posisikan layarnya gitu ya nah disini gue drop disini nah setelah di drop disini maka di bagian efek control disini akan muncul menu corner pin ya nah setelah muncul corner pin seperti ini ini tab efeknya kita close aja karena kita udah gak butuh lagi ya nah selanjutnya kita fokus di bagian sini ya kita fokus di bagian layar ini nah setelah muncul corner pin seperti ini kita klik kiri pada bagian corner pin maka akan muncul bulet-bulet di masing-masing sisi pada video yang ingin kita edit ya yang ingin kita passin nah disini muncul bulet-bulet di masing-masing sisi ada sisi kiri bawah terus atas kiri atas kanan kiri eh kanan bawah gitu ya nah setelah itu kita tinggal klik kita tinggal klik kiri tahan klik kiri tahan lalu kita posisikan nah seperti ini ya kita tinggal posisikan sesuai background yang ingin kita edit gitu ya yang ingin kita passin nah disini rada-rada nge-lag ya karena ini membutuhkan spek komputer yang lumayan lumayan kuat juga jadi kalian tinggal posisikan sesuai layar background disini akan gue percepat ya oke mother fucker nah setelah kita posisikan layar seperti ini jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini dan cara posisinya cara merubah posisinya kalian tahan klik kiri ya tahan klik kiri lalu kalian passin di masing-masing sisi pada video background gitu ya nah maka hasilnya akan seperti ini kalau udah pas ya disini akan gue apply contoh hasilnya akan seperti ini gak beli S10 gak beli Samsung S10 nah hasilnya akan seperti ini ya gue apply lagi gak beli S10 gak beli Samsung S10 nah kurang lebih hasilnya akan seperti itu ya selanjutnya setelah berhasil posisikan layar seperti ini seakan-akan gambar yang ada di gambar sini seakan-akan itu nonton video gue gitu ya setelah ini kalian bisa berkreasi lagi untuk lebih realistis lagi kalian bisa menambahin efek suara telepon atau suara TV yang pernah gue buat tutorialnya nanti gue sertakan tutorialnya ada di deskripsi biar lebih realistis lagi ya oke mungkin sekian cara memposisikan video di background pada Adobe Premiere CC Pro kalau masih ada bingung atau kesulitan kalian bisa komentar di bawah jangan lupa like, share, bacot selamat menikmati selamat menikmati